Intro Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Team Casing Ya, Team Casing kali ini mau ngebahasnya iPhone 16 Pro Mungkin dari temen-temen udah ada yang punya juga yang ngambil dari luar Malaysia, Singapura Kesini-sini dan casingnya yang mau gue bahas kali ini dari Zach Tetap casingnya ada 15 dan disclaimer Kalau iPhone 16 Pro Max nya ini bukan punya gue pribadi Ini gue minjem sama temen gue yang kemarin ngambil di Malaysia Bukan ngambil sih, tapi beli ya Ini handphonenya udah kebuka Buat mereka cek-cek baik itu buat lapor pajak ataupun hal lainnya Gue nggak tau, pokoknya udah dibuka, dikasih taunya Ya nggak apa-apa, karena gue bukan bahas handphonenya Gue bahas casingnya Terus, disini gue juga udah cobain sebenernya handphonenya cuma 2 hari lah Dan gue tuh punya saran buat temen-temen Sebagai tech reviewer dan juga gue adalah seorang user iPhone Walaupun bukan primary ya Utamanya tetap Android iPhone gue ini kan iPhone 15 Pro Max Pro Series lah Terus yang ini iPhone 16 Pro Secara kasat mata, yang beda banget itu kan cuma tombol kamera doang di iPhone 16 Series ya Jadi sebenernya juga nggak begitu signifikan banget Kalau kita memandang fisiknya aja Kalau misalkan temen-temen ini nanya, Bang iPhone 16 wajib beli, wajib ganti atau nggak Saran dari gue sih sebenernya nggak ya Nggaknya itu lebih ke fungsionalnya Karena gue ngebedain kameranya Iya ada sedikit improve di iPhone 16 Pro ini Tapi nggak signifikan banget Jadi kayak lu ngeluarin duit sampai 20-an ataupun hampir 30 juta itu tuh kayak nggak kelihatan bedanya Kalau uangnya temen-temen itu banyak dan bisa beli iPhone 16 Pro tanpa mikir hidup ke depan itu ya gampang Ya nggak apa-apa, beli aja 16 Pro ataupun 16 Pro Max tergantung selera Tapi kalau duitnya masih disayang-sayang Duitnya ada nih Tapi kayak, ah mendingan duitnya buat jajan aksesoris yang lain gitu Atau buat hidup yang lain atau buat beli bensin kayak gitu-gitu Belinya kalau mau iPhone 16 itu mendingan 16 base atau 16 plus Tapi kalau temen-temen pengen banget yang Pro Series 15 Pro atau 15 Pro Max Kenapa nggak 14 atau 13? Karena Type C Dari yang gue ngerasain Tadinya pake iPhone 14 Terus pindah ke iPhone 15 dengan Type C-nya Ini kepake banget guys Sumpah lebih fleksibel Lebih banyak aksesoris yang masuk Kita juga nggak ribet bawa kabel-kabel chargeran yang banyak gitu loh Ya gitu lah pokoknya Type C di iPhone 15 ini yang menurut gue lebih revolusioner Walaupun jadul Tapi ini lebih kepake ketimbang tombol kamera yang ada di iPhone 16 Tapi ya balik lagi Kita harus ke casingnya Karena video kali ini adalah team casing Oke dan yaudah langsung aja dari kamera yang di atas Biar lebih detail Oke jadi kayak begini ya Dusnya iPhone 16 Pro Kalau mau tau bedanya sama iPhone 15 Pro Kali temen-temen lupa Dusnya seperti ini Kebetulan kalau yang gue punya 15 Pro-nya itu Pro Max Dan perbedaannya kayak gini aja sih wallpaper-nya Yang ngebedain lagi adalah Kalau yang 16 series baik yang 16 ataupun 16 Pro sekarang udah nggak dapet sticker ya guys Nah ini dia handphonenya Temen gue ngambil yang warna ini Harusnya tuh kalau menurut gue mendingan ngambil yang warna gold itu apa sih istilahnya gue lupa Cuma kalau kata dia warnanya kurang Katanya tetap bagusan yang titanium Kayak begini Tapi kalau ngomongin yang titanium ya Ini sebenernya sih buat gue pribadi Kayak nggak ada upgrade-nya Paling yang beda Paling keliatan ya dari sampingnya Mesti dilihat tuh Kalau yang iPhone 16 series Kan udah ada tombol buat shutter kameranya Dibilang fitur Udah tapi dari sisi warna Frame-nya juga masih mirip-mirip warnanya Yang ngebedainnya lagi Tadi gue bilang ya nggak dapet stickernya Ini yang iPhone 16 Dapetnya tuh udah melengkung kayak gini Tuh ada SIM card ejector juga Terus ada kertas-kertas kayak gini Udah begini doang Kalau yang lama Masih sama sih sebenernya tuh kabelnya ya Nggak ada beda Ada braided-braided kayak gitu C2C juga Terus kita masih dapet Sticker Ini yang ditaruh belakang biasanya tuh Jadi ya temen-temen Kalau udah beli iPhone 16 series Udah say bye-bye deh Stickernya ini Dan intinya nggak akan nge-review Atau ngebahas Handphone-nya gimana-gimana dulu Disini mau nunjukin aja Kalau Zach dan Morphy Morphy, sorry Bukan Morphy Morphy Itu ada package khusus Buat temen-temen yang baru beli iPhone 16 series Dan bentukannya Parah Gede banget boxnya Ini yang Zach Ini yang Morphy Dan ini kalau temen-temen buka Kanan-kiri gini Tuh isinya ada banyak Sebelum gue bahas Gue kasih tau dulu Kata orang Zach-nya Ini tuh yang starter pack Tidak dijual Sepak kayak gini Tidak dijual Ini khusus buat temen-temen reviewer aja Ataupun KOL lainnya yang Akan mereka support Kenapa tidak dijual Karena 12345 Ini harganya tuh udah mahal semua Apalagi ditambah Begini-beginian Katanya produksinya mahal Takutnya Malah tidak laku Bikin ininya kebanyakan Terus temen-temen juga Kan Kayaknya gak butuh semuanya ini juga kan Kecuali mau hadiah Mau bikinin ini Atau mau beli ini Buat hadiah Boleh lah Nanti DM gue Nanti gue kasih tau orang Zach-nya Nah tapi Intinya 12345 ini Semua aksesorisnya Dijual terpisah Sesuai kebutuhan temen-temen Nah Isinya apaan aja Kita bahas dari yang Tengah atas ini Ini adalah kabel C2C Si Movi punya Dia tuh Up to 60W Fast charging Terus juga ini Kalau buat sinkron data Bisa 480 Mbps Sama ini tuh Durable soft braided cable Jadi masih mirip-mirip Kayak Kabel chargeran aslinya Nah jadi ini tuh Kabel ya Sebenernya balik lagi Optional Buat temen-temen Mungkin gak mau pake kabel aslinya Takut kotor Apalagi warna putih Ini bisa dibeli nih Untuk yang Movi punya Tuh Panjangnya 1 meter Garansinya sampai 2 tahun Terus selanjutnya Ini kepala charger Nah kepala charger Buat kalian yang mungkin Takut-takutan Pake charger apa Yang aman Tapi gak mau beli aslinya Karena tau Ringkih ya Cepet rusak Apalagi kabelnya juga Gitu loh Nah ini bisa jadi opsi juga Movi yang speedport 45W Gak gede-gede banget Tapi cukup banget Buat iPhone 16 kalian Dan ini Gue udah pake juga Sebenernya buat di iPhone 15 Pro Max gue Dan ini aman-aman aja So far so good Dia tuh dayanya 45W 2 port ya guys Up to 45W Fast charging Kalau iPhone Gak nyampe 45W Ya dia Masuknya gak 45W Secukupnya Tergantung si handphonenya aja Terus Kalau temen-temen Detailin lagi Ngeliatnya Nih ada tulisan 45W 45W Dan ini Kalau dibagi 2 Itu gak 45 ya Nih Kalau ada tulisannya disini Up to 25W Plus 20W Dia maksimumnya doang Yang 45 Kalau kalian pake Dua-duanya Ini kebagi-bagi Bisa 25 Bisa 20 Tergantung Kecepatan si handphonenya By the way Maaf gue lupa Harusnya kita buka aja ya Dari yang ini dulu deh tadi Ini kepala chargernya Fisiknya maaf Gak dibuka Dibuka aja Kayak begini sih Itu dapet file crow nya juga Dan kabelnya seperti ini Cukup ya Terus yang ini lagi tadi Gak gede-gede amat Ukurannya guys Standar lah Kayak cas-casan Xiaomi gitu ya Dan tambahan lagi Ini garansinya mana ya Gak ada sih Tulisan garansinya Tapi yang jelas Ini ada customer service nya Temen-temen bisa Kalau kenapa-napa Itu bisa telepon Ini juga harusnya ada garansinya Dan 2 tahun juga sih Movi gak pelit sih Soal garansi Nah terus Kita beralih Eh ntar loh Masih ada Movi Satu lagi Ini Movi Essential Magnetic Wireless Portable Battery 10.000 mAh MagSafe bisa Sama up to 15W Wireless charging Nah ini sesuai Kemampuan si iPhone 16 nya ya Dia kan support nya Kalau wireless bisa sampai 15W Dan ini sudah sesuai Sama spek standarnya Bisa type C juga 20W Aja Maksimumnya Magnetic position Charges Through lightweight case Oh bisa ngelewatin casing juga Yang ada MagSafe nya Sama tuh Garansinya juga 2 tahun Up to 2 kali Ngecas sampai full Handphone Sama ya ini 15W lagi Kita lihat bentukannya Seperti apa Dan setipis apa Warna putih Dapat apa lagi nih Oh kita dikasih kabelnya C to C Harusnya nih Oh iya bener guys Kabel standar sih Silikon biasa C to C tuh Warna putih Kay Dan ini dia Powerbank nya Tebelnya kayak 10.000 mAh Pada umumnya Tapi lebih slim sih Coba kalau Gua taruh Magnet sini Tuh segini Ini untuk yang di Pro Max ya Looksnya seperti ini guys Tebel-tebelnya Kalau kalian genggam ya Segini 15W Ngecas maksimumnya Sedangkan kalau di Yang Pro Series Eh tadi Pro Max Ini ke Pro Biasa Ya gini sih Lelfonnya kebalap banget Kalau tadi Pro Max Masih agak mending Ini masih belum gue buka Nanti kita buka aja Oke sekarang lanjut Ini ada 2 produk ya Yang satu Pastinya adalah Tempered Glass ZEC Invisible Shield Tipenya XTR4 Dan ini udah ada tulisannya Lebih dari 400 juta ya Device sudah terproteksi Dia juga ada Graphene Fortified Ini tuh adalah Salah satu material Yang terkuat di bumi Dan dipake buat Tempered Glass nya ZEC ini Nah fiturnya Si fiturnya Apa namanya Anti goresnya ini Tempered Glass Yang gue suka adalah Dia tuh ada Blue Light Filtration Ini guys Gue baca ya Kayak Apa ya Kayak fitur True Tone nya di iPhone Jadi bisa Menghalang Mata Biar gak cepet capek Ngeliat Handphone nya Dan ini juga Ada garansinya Seumur hidup Bener bener Seumur hidup Kalau pecah Temen temen bisa ganti baru Cara garansinya Nanti gue tulis Di deskripsi di bawah Biar kalian bisa baca Lebih detail Satu lagi adalah Casing nya Nah ini yang mau kita bahas Di video kali ini Beserta temen temen yang lain Ini casing Adalah Starter Pack aja Tapi casing apa Pilihan casing ZEC yang lain Nanti temen temen bisa cek lagi Sama juga Casing nya ini Pake material nih Ada tulisannya Graffin Fortified Ini adalah material Salah satunya Yang terkuat di bumi Itu sih Gue dikasih Tahunya ya Nah terus Casing yang ZEC ini Semuanya itu Garansi 2 tahun Ya temen temen bisa Klaim juga Kalau misalkan Nanti udah Kenapa napa Jatoh ada lecet Itu bisa diklaim juga Dan terus Ada tambahan juga Garansi selama 6 bulan Kalau yang clear case Seperti ini Sudah menguning Dalam rentan waktu 6 bulan Itu atau kurang Temen temen bisa Claim juga Dan langsung diganti Barunya Keren banget jadi ya Jadi untuk yang casing Itu garansi 2 tahun Plus 6 bulan Sedangkan kalau yang tempered glass Ini garansi Semua hidup Kalau misalkan pecah Langsung diganti yang baru Worth it banget Kalau kalian beli ini Dan ini tuh Untuk ZEC ya Casing ZEC itu Tersedia offline juga guys Tersedia offline Di seluruh Apple Store Di dunia Jadi kalau temen temen Lagi ngeliat Ke Apple Store Di belahan dunia mana gitu Kalian ngeliat bagian aksesorisnya Itu biasanya Ada yang ZEC ini Gitu guys Dan udah sih ya Kita pasang aja Ini nanti ke handphonenya Sekalian abis itu Kita bahas Casing-casingnya yang lain Oke Lanjut dulu Oke kita mulai ya Dari anti goresnya dulu Ini dibukanya tuh Dari sebelah sini guys Ini ada ininya kok Ada cetakannya Jadi setiap orang Pasti bisa Memasangnya Tanpa gagal Tara Itu dapet 2 ya 2 apa 1 sih Oh kelengkapan Kelengkapan-kelengkapannya Ini kasih nanti dulu deh Oke dapet Lap microfiber Terus ini ada Dust removal sticker Alkoholnya Terus ini dia Si anti goresnya Ternyata dapet 1 doang guys But it's okay Ini kita buka Untuk pertama kalinya Mantap Punya orang Kita bersihin dulu Alkoholnya Beneran banget Coba liat tuh Ada air-airnya kan Yang murah-murah tuh Alkoholnya Jadi kering Kayak Ini Masangnya tuh Begini Ada cowakannya Buat si Tombol power Sama Tombol volume Ada cowakannya Jadi pastikan Temen-temen Jangan kebalik Ini ada tulisannya Peel this layer first Avoid touching the adhesive Oke Lampnya jangan sampai Tersentuh Ini ada bolongannya Disini kan Plus bolongan juga Di sebelah sini Dah biarkan saja Dulu sebentar Kalau udah berjalan sendiri Tinggal kita tekan-tekan Dengan lembut Dah habis itu kita lepas Kalau ada gelembung-gelembungnya Di pinggir Wajar Tinggal ditekan aja Sama si Kain microfibernya Aman Ini ada Sedikit Gagal Itu Gampang Kalau gue sih Biasanya ini Gue masukin Pakai lem-lemanin Ini gue angkat dikit Debu Ada satu debu Intan gak Keambil Tuh Ini Kelihatan gak ya Tadi ada Totol kecil Itu ya Hitam Berhasil gue ambil Dan Tuh Jadinya sekarang Udah Aman Ya Pinggir-pinggirnya Gak ada Bubble-bubble-an Sama sekali Semudah Itu Sekarang Sebelum masuk ke casingnya Kayak biasa Kita timbang dulu Berat si handphone Plus tempered glassnya Udah Ya Dari pasang Jadi berapa 209 gram Atau dibuletin Ya 210 lah ya Sip Sambil nyalain Cuma buat ngasih Lihat doang Nanti pinggiran layarnya Kalau kita pakai casingnya Oke Kita masuk ke Tim casingnya ya guys Yang pertama-tama Nih Ada yang Zek Always Clear Guarantee Iphone 16 Pro Bentar Ini gak ada tipenya ya Tipenya yang apa Yang apa gitu ya Dia bukanya juga simple Tinggal selosor begini aja Terus ada plastik Pembungkusnya Kalau teman-teman bisa buka begini Dan Diambil casingnya Udah Begitu aja Clearnya seperti ini Untuk bagian detailnya Ada logo Zek Seperti ini Ada tambahan juga Grip disini ya Kanan-kirinya Dan ada bolongan buat Si Switch Kameranya Yang sakti ini katanya Dia materialnya Oh Keras ya Tengahnya keras Ya kanan-kirinya juga Keras Kecuali di bagian Tombol-tombol Volume Terus power Pertama bagian kameranya tuh Tapi kalau yang sini Tengah-tengahnya aja nih Keras cuy Hello Oh ini Oh iya deh Udah disetting-setting Sama temen gue Berarti Gue gak tau kodenya Jadi ya Yaudah Langsung aja kita pasang Ke handphonenya Seperti apa looksnya Ini sih ya Transparan biasa lah Oke looksnya seperti ini Gak begitu bulky pastinya Karena ini iPhone 16 Pro Bukan yang Pro Max Kalau Pro Max sih gue yakin Ini jadinya Kan tebel dan bulky MagSafe-nya Wow Aman sekali Karena udah ada ininya juga ya Tuh ada besi tambahan MagSafe Oke untuk beratnya Jadi berapa Dengan tambahan casing Jadi 254 Bagian atas Oke aman Rapi jali Terus bagian sini juga Ya pasti rapi jali lah Udah Tuh Ya ini untuk Penambahan Bibir-bibir Lebihannya Oke kok Walaupun udah pake tempered glass ya Aman banget guys Nah untuk casing yang pertama ini Selesai Kita lanjut ke casing yang berikutnya Oke selanjutnya Yang warna Biru Kayak gini By the way Sorry guys Udah ketemu Yang tadi kan ini Tipenya itu ada di kiri bawah Sini Ada di bawah Brand Z Jadi kalau yang tadi Yang awal Yang transparan semua Itu adalah Yang tipenya snap Tapi warnanya crystal palace Terus yang biru ini Tipenya sama Snap juga Soho Nah langsung aja Kita buka Nah seperti ini Warna biru Tosca Seperti ini ya Nah kalau yang ini hybrid Tuh keliatan warnanya tuh ada beda ya Yang Tosca muda Sama Tosca tuanya Nah yang Tosca tua Dia hard case Dan ini casingnya sendiri Beratnya itu 47 gram Langsung aja kita pakein Kain phone nya Jadinya seperti apa Kalau di warna yang Ya silver ini Nah seperti ini jadinya It looks good kok Bagus Clean gitu keliatannya Ada brandingan Zeknya disebelah sini Sisanya gak ada lagi Detail-detailannya Dan ini Oke Bisa disentuh dengan baik Untuk tombol shutter kameranya Terus Oh iya MagSafe nya Ini gak ada gambar ya Tapi apakah ada magnet MagSafe nya Nah Tuh Udah lah casing ini mah Gak usah diragukan lagi pokoknya Harga-harganya juga Kalian tau sendiri Zek itu Ya lumayan Dan beratnya terakhir Kayak gini 258 gram Masih sama-sama aja sih Looksnya seperti ini ya Aman banget buat Pinggiran casingnya Tuh Karena ya Satu brand juga kan Jadi pasti sama Amain sinyur-sinyurnya Udah diperhitungkan Dengan baik Masih aman juga Kalau misalkan Amit-amit jatuh Ada casing bagian atasnya Ngegeser Gak langsung kena Si tempered glass nya Gitu guys Sayangi Handphone Puluhan juta kalian ya Kita lanjut lagi Ke casing yang Tipe lainnya Oke selanjutnya Tipe snap yang lain Cuma modelnya Ini Soho juga Tapi warnanya hitam Sedangkan yang satu lagi Tipenya Manhattan Apa bedanya ya Mari kita lihat Bareng-bareng Mungkin penamaan doang Apakah perbedaan warna saja Terus yang satu lagi ini Manhattan Oke beda guys Ini yang Manhattan Dia ada cowakan Buat kameranya Ini mayoritas Dia hard case semua Kayak casing yang pertama Tadi ya Kita bahas yang Manhattan dulu Snap nya Dan dia selain yang Tombol volume Sama power Itu hard case semua Sedangkan kalau yang ini Tombolnya dia soft case ya Lembut-lembut gitu Tapi semuanya nih Keras Keras semua Dan dibaliknya Ada MagSafe juga Dan ini ada bulu-bulu Blue Drew Biar handphone Kalian yang mahal ini Aman bagian belakangnya Tidak gampang Jamuran Oke ini Ini casingnya enteng loh Tapi yang Manhattan ini Snack Manhattan 38 gram doang tuh Pantesan aja Langsung kita cobain ke handphone ya Ya seperti ini Jadinya Dan looks nya Nih ada cowakan disini Di bagian tombol kamera Jadinya lebih Asik sih Buat megangnya tuh Lebih gampang Baik pake jempol Ataupun jari Telunjuk kayak begini Serius Lebih enak Dan dipegangnya juga Ini kayak lembut-lembut Baby skin gitu Yang feels nya tuh Kalo temen-temen garuk Dia bakal ngebekas Materialnya kayak gitu Tapi ini kalo Ini udah gue garuk-garuk tuh Tuh gak ada bekasnya guys Ya intinya kayak gitu Ya keset sih Balik lagi ya Sama ini ada tambahan Tekstur-tekstur tuh Buat grid Tambahannya Baik di sebelah kanan Ataupun di sebelah kirinya sini Aman banget Ada jaraknya lumayan juga Sama lah Tipe-tipe casingnya Buat bagian layar ya Kalo suka yang ini Gapapa sih Cuma gue agak ganggu nih Bagian sininya bolong Eh bukan bolong apa Ya kepotong gitu Sobek nih Bagian bibir layarnya Cuma kalo kalian emang Pengguna banget Si Apa namanya Tombol kameranya nanti Kedepannya Ya ini casing Mantep sih Dan dipegangnya agak-agak aneh nih Ada begini coakan Sedangkan yang lainnya Gak dicoak gitu guys Gimana kalian ya Dicobain aja nanti Kalo penasaran Oke Udah yang tipe Manhattan snap Udah sekarang Balik lagi ke yang Soho tadi Yang Soho tadi kan warnanya Tosca Sedangkan kalo yang ini Warnanya gelap Hitam dan pinggirannya Itu abu-abu Ya Langsung aja kita Pakai looksnya Seperti apa Nah seperti ini Cakep sih Gue ngeliatnya Warna ini sama Ini casing Nyatu Karena ada Abu-abu Di bagian frame-nya Terus Abu-abu juga Di bagian Kamera sini Looksnya masuk Estetikanya dapet Handphone-nya jadi Tambah ganteng Mata gue ngeliatnya Gatau kalo warna lain Mungkin kurang cocok ya Tapi ini dengan warna Titanium ini bagus sih Suka gue ngeliatnya Terpaduan Two-tone-nya nice Dengan casingnya Jadi berat berapa? 257 gram Ayo ya Udah ya Begini aja ya Dari belakang Dan ini dari depannya Kita lanjut lagi ke casing Berikutnya Oke Dari snap tadi Kita pindah ke Snap light Cache Ada dua warna Yang nyampe ke tempat gue Yang pertama Ini itu Froggy white Sedangkan ini satu lagi Froggy black Kayak smoke gitu sih Sebenernya ya Sebenernya kayak gimana Kita langsung buka aja Ada yang di plastikin Ada yang tidak ya Oh ini frosted Maksudnya guys Oke cakep Cakep Sedangkan ini yang hitam Nice Gue suka Gue suka Yang modelan begini Ini warna asli Handphone temen-temen Bagus nih Ini harusnya ada juga loh Buat iPhone 6 ya Eh 6 iPhone 16 iPhone 16 Doang Dan ini warnanya Si iPhone 16 aja Yang best model Kan lebih Lebih ceria gitu Warnanya Kayaknya kalo dipakein Yang putih Kayak gini Yang transparan Tapi Beku ya Frosted Bagus sih Ada magsafnya Dan ada tulisan gini Protect Better Zek Dan yang lain-lain Tulisannya kayak gini Dari tadi di belakangnya Baik yang putih Ada pun yang Hitam Ini casing Mayoritas hard case Iya ini Tombol-tombolnya aja nih Sebenernya fleksibel Tuh Ini keliatan ya Tuh Hard case juga Karena light Makanya dia Mungkin hard case semua Harusnya enteng 27 gram Iya yang hitam 25 gram Entengan yang Ini ya Yang hitam Oke kita cobain Kayak yang hitam dulu Nyatu sama warna titanium Silvernya ini Cakep gak ya Kayak Jadinya seperti ini Guys Ini casing Enak dipegang Swear Ini tipis Cocok buat kalian Tung yang gak suka Casing-casing bulky Terus Walaupun tipis Tapi disini Keliatan nih Detail sih Gue kasih unjuk dikit ya Dia ada kayak Lebihan Ada up rise Gitu Untuk Bagian Pinggir kiri Dan kanannya Pasti Tapi gak semuanya Yang dinaikin Jadi di bagian sudut Dia mengecil Dia turun Nah tapi kalau disini nih Tuh Keliatan kan Ada naiknya gitu Tuh Naik Ini juga naik Tapi turun lagi disini Puter sekilas Nah disini naik lagi tuh Ini casing Ngejar tipisnya Sama ngejar Digenggamnya enak Tapi tetap proteksi Proteksi dalam arti kata Emang gak maksimal Tapi kalau kalian taro Di atas meja Kayak gini Yang tadi tuh Bagian sini Sama bagian sini Sama bagian sininya Yang pinggirannya sih Enggak Dia tetap aman Kalian taro Di bidang datar Seperti ini Dalam keadaan tengkurap Nice Soal MagSafe Yalah Udah lah ya Aman pastinya Dan looksnya Gue gak ada masalah Sama warna Smoke si casingnya ini Tetap suka-suka aja Selera soalnya Karena netral lah ya Warna kayak gini Selanjutnya Kita cobain Putihnya Froggy white Nah jadinya seperti ini Tuh kan Cakep guys To be honest Gue lebih suka yang ini Daripada yang smokenya ini guys Kelihatan matte semua Dapet aja gitu Kesan mewahnya Dan tipis banget juga Bagian depannya Kalau kalian lihat tuh ya Gara-gara Black bar-nya Atau frame-nya Dia kan emang Makin tipis nih iPhone 16 series tuh Ya bagus lah Dia gak licin Kenanya Casingnya Ini keadaan tangan gue Kering Karena di ruangan AC Ya licinnya segini Tapi kalau tangan teman-teman Keringetan Harusnya lebih keset lagi sih Dan yang gue suka Dia tuh hard case Tapi gak keras Di bagian sudut sininya Nih Jadi kalau kalian Ganti-ganti casingnya Ini tuh gak tajam Kayak Apa ya Abis dipotong Terus sama dia tuh Langsung dikikis Dikikir gitu loh Biar lembut halus Kalau gak percaya Nanti kalau misalkan Teman-teman lihat di Apple Store Ada yang tipe ini Kan bisa dibuka Bisa dicobain Kalau Zach tuh Kalian pegang deh Di sudut sininya tuh Kayak tumpul Jadi gak tajam Jadi aman buat kalian Suka ganti-ganti casing Misalkan di handphone-nya Aman untuk bagian frame-nya Ya Nih kalau yang demen Nice sih Keren Kita lanjut ke casing berikutnya Oke Tiga casing Tipenya sama Kayak snap yang tadi Kita balik lagi Tapi ada Kick stand-nya Yang satu Warnanya putih transparan Yang satu lagi Warnanya biru Donker Dan solid warnanya Serta satu lagi Warna hitam Oke kita buka satu-satu Dari yang Clear ini dulu Harusnya nambah Berat sedikit ya Karena ada kick stand-nya Dan ini glossy semua Ya masih sama Kayak yang tadi guys Cuma emang beneran Ada tambahan Kick stand-nya aja tuh Bahasanya Dan Di baliknya Untuk yang kick stand-nya Ini halus Tuh Ada bludru-bludru Tambahan Jadi Tidak merusak Bagian backdoor Handphone kalian Yang harganya puluhan juta ini Dipikirin banget loh Coba lihat Beratnya berapa 57 gram Tuh Sama aja kan Kayak yang tadi ya Yang awal-awal Tapi kick stand-nya Kita buka gini Nah maksimalnya Segini guys Miringnya Dia gak ada Cetek-cetekannya Semana-semana Tapi Dia tuh Kayak agak-agak Keset keras gitu Jadi Temen-temen tuh bisa atur Sesuai Posisi yang diinginkan Tuh Ini bisa yang masih Agak tegak ya Kalau mau makin landai Juga bisa Maksimalnya segini Gini aja ya Jadinya Ini agak bulky sih Ya samalah kayak yang tadi awal-awal Casing awal Kan kita bahasnya juga yang ini Cuma Ini bedanya ada kickstand-nya aja Dibukanya agak susah nih Dia Yang gue demen Karena ini tipe snack Bibir Lebihannya tebel banget guys Walaupun kalian udah pake tempered glass tuh Jadi aman Aman banget Kalian taro tengkurat begini juga Yang transparannya kelar Kita lanjut tadi yang Dua warna ini ya Biru donker Sama yang hitam Gue ambil dulu Kayak Seperti ini Baik yang biru donker Ataupun yang warna hitam Oh iya lupa Ini Ini tuh Stiker ya Temen-temen nanti bisa dikletek Kalau misalkan Udah fix Mau beli yang ini Dan pake sehari-hari yang ini Ini tuh tambahan Kayak Garis-garis diagonal Seperti ini Ini bukan Sablon Ini beneran tekstur Tuh ya Terus ini Casing Kenanya Oke Semi hardcast Sama kayak yang Tadi gue bilang Yang tipe snap Emang kayak gini tuh Bagian tombol-tombolnya Dia Softcast Termasuk yang kameranya Tapi Sisanya Semuanya itu Hardcast banget Oh dibaliknya seperti ini Kayak Sarang lebah Segi enam semua Dan nih Tambahan Atau dibalik Kickstandnya Kita dikasih Kulit-kulit blue dulu Gini Handuk Halus Jadi tidak Risiko Bikin lecet Bagian belakang Tadi kalau gak salah Beratnya 57 ya Ini berapa 53 Lah Lebih enteng yang ini 57 ya Oh 58 Ya 57 58 Langsung kita pasang Cobain biru dulu Ya Seperti ini Warnanya tidak masuk Menurut saya Dengan warna birunya Selara gue sih ya Kurang ya Nah tapi dipegangnya ini kesat Gak ada licinnya Sama sekali Karena ada tambahan Garis-garis diagonal ini juga sih Coba sekarang kita Pakai yang hitamnya Ya Seperti ini Lebih pantasnya warna hitam Gue ngeliatnya Kayak casing Armor-armor gitu ya Yang Bibir lebihannya Di bagian layar Masih tebelan Yang transparan awal tadi Ketimbang yang warna Solid gini Ada tambahan juga Grit-grit ya Di bagian sampingnya Jadi menambah Grit tangan temen-temen Palm tangan temen-temen Ketika memegang iPhone-nya Yang mahal ini Gila 20-an juga Gue bentar aja dah Belinya Nungguin yang resmi-resmi aja ya Ya udah Lanjut lagi ke casing berikutnya Oke lanjut lagi Ada dua casing Yang cuma beda warna Tapi satu Tipe Ini yang Santa Cruz Snap With 360 Ring Kickstand Case Warnanya biru Yang satu Yang satu lagi Warnanya Black atau hitam Ini walaupun ada Kickstandnya disini Ini bisa tetep Jadi Apa namanya Wireless charging Ya gitu lah iPhone Enaknya Banyak casingnya ya Jadi enak Kalau mau ganti-ganti Seru gitu loh Kalau casingnya iPhone Hehehe Nah kayak begini Intinya Casingnya Packagingnya Semuanya sama Oke ini detailnya Dia glossy Warna birunya Seperti ini Dan warna hitamnya Seperti ini Bagian pinggir-pinggirnya Ini keduanya Begini ya Oke bagus Bagus Dan ini kickstandnya Bisa kalian buka Terus bisa kalian puter-puter Beratnya kita timbang Yang warna biru 52 gram Hitam Sama dong Masa aneh Kalau beda Ya 52 gram juga Sama-sama Kita coba dari yang Ah jangan biru lah Yang hitam dulu Sepertinya bagus yang hitam Ya Seperti ini casingnya Tadi gue lupa bilang Dia casingnya Kenanya hybrid Kanan kiri atas bawah Semuanya lembut Soft case Tapi yang agak Keras gitu Tangan yang tengahnya Adalah hard case Oke langsung aja Looksnya seperti ini Untuk yang warna hitamnya Emang mirip snap sih Jadi ya Apa namanya Loh Loh Bentar Guys Retak Temper glassnya Wah Yes Tenang aja Bisa diklaim kan Kena pinggir Jangan-jangan Pas gue tadi Ketok-ketok Sama ini ya Kena besinya ya Ya Keliatan kan tuh Tuh Ya udahlah Keganggu dikit Gak apa-apa ya Nanti aja gue lepasnya Gue akan claim Garansinya dulu Nanti temen-temen Pantengin aja IG story gue Gue pasti akan claim ini Sementara itu Ini balik lagi Dilihat dari depan Seperti ini Bezelnya tipis Aman-aman aja Dan Dari belakang Seperti ini Kickstand ini kita cobain Bisa segini Kalau kalian mau Berdiri gini Kalau mau vertikal Juga bisa Tanpa harus diputer Landainya Atau sudutnya segini ya Kalau kalian mau lebih Landai lagi ya Mungkin ininya dikatasin Dan begini Jadi lebih tiduran lagi Atau Mau yang Lebih nyantai Segini Lebih tegak Bisa segini Bisa segini Bisa segini Nah Akhirnya gak bisa Nah Temper glass MagSafe-nya masih bisa bang? Masih Asalkan Keadaannya tertutup Tuh Magnetiknya kuat Kalau keadaan terbuka Gak bisa Misalnya dibuka gini nih Tuh Ini gak bisa Gak bisa nempel guys Karena magnetnya pun Adanya di sebelah sini Tuh Lihat Besi-besinya disini tuh Kelihatan kan? Nih Ini gue tempel Tuh Nyangkut Karena besinya ada di Standnya ini Lanjut sekarang kita Cobain yang warna Birunya Oke Nah Seperti ini Jadinya Hmm Warna birunya Kayaknya masuk-masuk Aja sih 16 Pro Series Yang warna biru Emang ada ya? Kita lanjut lagi Ke casing yang Terakhir Tipe-nya yang terakhir Ada 4 case Oke Lanjut Oke guys Intermeso dulu Karena tadi Ini pecah Ya kan? Jadi gue angkat dulu Harusnya ini tempered glass Kuat sih emang Kalau kena Tengah-tengahnya Ini emang Karena kena Pinggir aja Dan yang gue suka Kalau casing Eh kalau casing Kalau tempered glass Mahal yang pecah ya Dia tuh gak Rontok gitu loh Tetep nempel Jadi aman Gak ada Kayak Beling-beling gitu Yang jatuh di sekitar Yang bikin tajem Ini sih tajem Iya ininya sih Gak bohong Ininya tajemnya Karena kaca Cuma dia gak ada Serpihannya gitu loh Jadi aman Terus ini juga Ternyata Kalau dilihat-dilihat lagi Dikasih Background putih Kelihatan ya Dia bener-bener biru ya Jadi emang ada Apa? Anti radiasi Gitu nya Biar mata kita Gak cepet pegel Ngeliatnya But anyway Ini pokoknya Gue balikin Gue masukin lagi Ke tempatnya Gue masukin kesini Ah susah Masukin jadi tempel Gini ya Karena ada lemnya ya Bagian layar Biar makin aman Kalau pecah Dalam perjalanan juga Gak apa-apa Gue masukin kesini Amplop Gue masukin kesini semuanya Bukti kalau ini emang Pecah ya guys Nggak Gue rapiin lagi Pokoknya Seperti sedia Kalah Udah Gue tinggal claim Masukin lagi Kesininya Dah pokoknya Ini nanti gue balikin Kalian pantau IG story gue aja Sementara itu Kita lanjut lagi Ngebahas casingnya Ini yang terakhir Ada Empat macam Satu dua Tiga empat Mulai dari yang transparan 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 Sampai Ada yang Warna-warni Kayak gini Ini Tipenya Santa Cruz juga Tapi yang snap case Ini warna Hitam Eh warna hitam Warna clear Tapi ininya hitam Terus yang satu lagi Ini warnanya kayak Smoke gitu Ini juga hitam MagSafe nya Terus ini putih Eh Oh iya bener Ini ada tulisan black ring Nggak tau apa bedanya Nanti kita cek pokoknya Dan yang ini snap case Tapi Ini yang milan Tapi yang snap case Ini yang milan Kayaknya ntar deh Ini gue pengen tau Bedanya ini black ring Sama yang Ini Kalau belum dibuka Kayak yang nggak ada bedanya Ntar kita lihat Ini yang Santa Cruz Snap case Tok Oke Kayak begini Black ring Black ring Mananya yang Hitam Yang black Oh Lah Ini kayak Masangnya kebalik Dah Crystal place Snap case Snap case yang Crystal place Tapi black ring Oh Jangan-jangan Yang crystal place Snap case Ini yang black ring Ininya Jangan-jangan ada satu lagi Yang crystal place Tapi Yang ringnya warna white Nah Ini tuh Pinggirannya warna hitam Mirip kayak yang tadi Yang udah kita bahas Hitam-hitam semua Sedangkan ini Putih transparan Tapi ininya Hitam lah Mirip kayak Bentar Oh iya deng Bener Crystal place Tipenya Ini yang snap Wah salah gue kebalik-kebalik nih Ya bener Ini temen yang ini Harusnya Crystal place Dia warna putih Tinggirannya Eh Magshavenya Sedangkan kalau yang ini Tinggirannya berwarna hitam Yaya Yaya Tipenya ternyata Yang bagian atas Crystal place Terus ini Modenya Model Model snap Intinya seperti itu Maaf Saya Salah informasi Tapi ya cuma Gak salah sih Cuma kebalik-kebalik aja Ini satu lagi Santa Cruz Yang snap case Bedanya dimana nih Kita lihat Crystal place Eh sorry Bukan crystal palace Tapi yang Santa Cruz Snap case Ternyata sama aja Kayaknya gue Dikiriminnya double nih Santa Cruz Magshaven Eh apa Santa Cruz Snap case Yang ini Kanan kiri sama aja Fix ini kekirimnya double Jadi sebenernya ini doang nih Nah Sekali lagi ini Santa Cruz Snap case Yang hitam semua Mungkin ini Warna smoke Sedangkan kalau yang ini Crystal place Snap case Tapi ringnya Ring Magshavenya hitam Wah Selera Kita timbang Beratnya berapa ini 43 gram Crystal place Kalau yang ini Santa Cruz 44 gram Beda 1 gram aja Kita cobain yang transparan ini Dengan Magshavenya hitam Alias yang Santa Cruz Oke Looksnya Seperti ini Kalau gue Melihat Crystal place Bagusan yang clear Si bagusan yang ininya Putih Karena kayak Iphone pada umumnya aja Kalau yang ini Sebenernya warnanya masuk Karena Selain hitam-hitam disininya Dia ada hitam Temennya juga Di bagian kameranya Disini guys Kayak gini Jadinya pokoknya Untuk yang Santa Cruz Snap case Dengan Black ring Dan ini pokoknya Yang Santa Cruz Snap case juga Warnanya Smoke hitam gitu Kita coba pasangkan Kayak Looksnya Seperti ini Jadinya Ini masih masuk sih Di satu sisi Kalau dimiringin Begini ya Ini si warna Bagian frame kameranya Harusnya kan Dia lebih terang ya Kalau temen-temen unuhin Lebih terang Daripada warna casingnya Karena casing warna smoke Tapi di satu sudut tertentu Jadi kayak Nyaru warnanya Jadi kayak sama gitu sih Kalau mata gue ngeliatnya Kayak Ya hampir-hampir nyaru lah Cocok warna si Titanium ini Sama smoke sih Santa Cruz ini guys Gimana kalau Menurut kalian ya Selera masing-masing ya Sip Kita lanjut ke casing yang terakhir Tadi yang full color ya Sebentar Oke Last but not least Ini yang Tipenya Milan Snap case Wah Ini kayak custom case ya Di baliknya Polosan aja Gak ada gimana-gimana Terus Ini materialnya Kayak baby skin Tapi agak licin guys Tuh Keliatan ya Bagian frame sampingnya Tidak ada motif Kayak di belakangnya Dan ini Kenanya casingnya Hybrid Kita timbang Beratnya berapa 42 Beratnya Ternyata Oke Masih enteng Langsung aja kita pasang Handphone nya Apakah cocok Oke Seperti ini Looks nya Rame ya Dan ini kayak Gak high res gitu Sebenernya Tuh kayak kotak-kotak Pixel light nya tuh Keliatan dari gambarnya Tapi Gambarnya begini Tipenya atau modelnya Seperti ini Style atau seninya Emang kayak begini Logo jack nya Kayak biasa Dan ya sudah lah Bibir lebihan nya Lumayan tebal Ini temen-temen bisa liat tuh Aman-aman aja ya Walaupun sekarang Udah gak pake tempered glass Nanti gue claim lah Gitu Ini agak licin sih Untuk kalian yang Megang-megang bagian belakangnya Ini agak licin Tapi Bagian pinggirnya tuh Tidak ngebantu banget juga Grip tambahannya oke Dan Motifnya liat deh Tuh dari Dia bikin ala-ala kayak gradasi gitu Anahnya tebal Tapi makin ke atas Dia makin tipis Ke bawah juga tuh Makin tipis Pun begitu di seberangnya Tuh Dia makin ke atas makin tipis Ini juga makin ke bawah Makin tipis Sedetail itu ya Zek Casing Zek Dan Yaudah Morpi Eh Mopi tadi ya Mopi acessoris nya Casing Zek nya udah selesai Dan Kayak biasa Dua casing favorit gue Dari kamera yang Di depan Kita balik lagi Oke Dua casing favorit gue Untuk di episode Tim casing iPhone 16 Pro Kali ini adalah Nih Yang pertama yang Soho Snap Ya Ini tuh Warnanya biru gue suka Mirip-mirip kayak warna langit lah Sama satu lagi Yang Milan Ini Milan Ya walaupun kayak Low rest Tapi gak low rest Emang kayak gini Bentukannya guys Pixelate-pixelate gini Karena kan Casing nya ini loh Kayak Looks nya tuh sama aja Jadi tinggal gimana kita Seneng ngeliatnya aja Selera mata masing-masing ya Tuh jadinya kalau dipasang ya Seperti ini sih Gak ada beda-beda aja ya Suka ngeliatnya warna biru begini Masih nyambung sama warna Si silver nya ini Warna titanium gitu Ciri-ciri casing bagus tuh Dilepasnya Agak susah Oke Satu lagi yang Milan Kayaknya kalau yang Milan tuh Lebih cocok Handphone iPhone temen-temen tuh Warnanya lebih gelap Mungkin warna hitam gitu Ini lebih cocok sih Cuma ya Sesuai selera masing-masing aja Yang ini pinggirannya Bagian frame nya tuh hitam Dan Yang gue suka Sebenernya Yang Maksudnya gini Kalau mau lo pake sehari-hari Bang Lebih pengennya yang mana Lebih pengennya yang gini sih Kenapa? Karena ini Di bagian pinggir-pinggirannya sini Bagian frame nya Itu ada Grid-grid tambahan Biar palm tangan kita Lebih mengganggam itu Lebih enak Gitu guys Yaudah Videonya segini aja Jangan lupa Cek aja deskripsi di bawah Kalau temen-temen mau beli casing Zek ini Tapi yang pasti Casing Zek ini juga dijual resmi Di Apple-Apple Store Di Saadunia Jadi kalau temen-temen disini Ke Eraphone Store Ataupun ke iBox gitu-gitu Ya itu ada Pokoknya Yang jual iPhone resmi di Indonesia Ini casing Zek Ini banyak dijual disana Dan bisa dicobain Kalau casing ini Bisa dicobain Karena dia gak di lem Gak di apa-apain Tinggal di slosor Begini doang Kalian buka Cobain di casingnya Itu bisa Tinggal ngomong aja sama petugasnya Udah ya Semoga berguna Nextnya bakal ada lagi kok Pastinya Casing buat iPhone 16 series yang ada Dan gue pribadi Ngelanjutin yang openingnya tadi Gue tuh bakalan beli iPhone juga Iya Cuma Masih gak tau iPhone 16 atau 16 Pro Cuma yang pasti Belinya itu yang resmi-resmi aja Kenapa yang resmi-resmi aja Satu Biar emailnya udah nyaman Pakainya Bebas sampe kapanpun Dan kedua Kalau dijual itu Harganya gak jatoh banget Gak sejatoh yang Global punya Udah kita belinya disana mahal Masuk sini Kena Kena bayar pajak Dan bayar email Gitu-gitu Kena-kenanya juga Harganya itu biasanya mirip Kayak harga resminya nanti Eh dijualnya harganya jatoh Karena bukan Barang resmi Gitu Sayang-sayang duit aja sih Buat melihat ke depannya Gitu ya saran dari gue ya So terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampe akhir Sampai ketemu di video Team Casing selanjutnya Bye-bye Cheers ex Bye-bye harvested 2 0 0 0 중에 not 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton!